Malaikat merupakan Sosok yang dipercayai oleh beberapa agama dan kepercayaan Sosok yang diciptakan dari cahaya ini Kerap kali digambarkan dengan sosok yang memiliki sayap Malaikat ini mempunyai sifat gaib Atau tidak bisa dilihat oleh manusia biasa Meskipun begitu ada beberapa video Yang diduga adalah penampakan sosok malaikat Nah sob, kita semua tahu Kalau masjid itu adalah tempat ibadah bagi umat muslim Menurut kepercayaan umat muslim Masjid juga ditinggali oleh sosok malaikat dan juga jin muslim Beberapa waktu lalu terekam dalam kamera CCTV Penampakan sosok gaib yang diduga adalah malaikat Sosok tersebut terlihat mondar mandir di dalam masjid Seperti sedang melakukan sesuatu Kejadian itu terjadi di masjid Nurul Falah, Bukit Tinggi Dalam video tersebut terlihat sosok bercahaya putih Yang berada di dalam masjid seperti sedang melakukan sesuatu Warga yang melihat video ini pun dibuat ketakutan Karena sosok tersebut Bahkan pengurus masjid itu tidak bisa menjelaskan siapa sosok putih tersebut Ia hanya bisa menyebut nama Allah saat melihat video itu Kejadian serupa juga terjadi di masjidil haram saat jamaah sedang melaksanakan sholat Terlihat dalam video sosok tersebut berwarna putih Yang diduga adalah malaikat terlihat melewati jamaah yang sedang sholat Para jamaah pun tak menyadari akan hadirnya sosok tersebut Terlihat mereka terus melakukan gerakan sholat seperti tidak terjadi apa-apa Video tersebut pun kemudian viral dan menimbulkan banyak sekali komentar dari netizen Banyak warga yang mengatakan kalau sosok tersebut memang malaikat yang menjaga masjid tersebut Ada juga yang berkomentar bahwa video tersebut hanyalah rekayasa Para petugas dan pengurus masjid pun tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya sosok tersebut Mereka hanya bisa menjelaskan kemungkinan itu hanyalah bayang lampu atau cahaya Yang terlihat seperti sesuatu yang sedang berjalan Penampakan sosok yang diduga malaikat juga terekam di Masjid Nabawi saat ada kegiatan sholat Jumat Terlihat sosok tersebut sedang duduk di tengah-tengah jamaah saat mendengarkan khutbah Sosok tersebut terlihat bercahaya putih dari baju hingga wajahnya Berita di sana mengatakan kalau sosok tersebut terlihat hampir di seluruh kamera keamanan masjid tersebut Video tersebut kemudian viral di media sosial Beberapa orang mengatakan kalau mungkin saja itu hanya manusia yang terkena cahaya matahari Sehingga terlihat bercahaya Beberapa orang pun menentang pendapat ini karena Masjid Nabawi atapnya terbuat dari marmer Sehingga tidak mungkin cahaya matahari bisa menembusnya Bahkan pengurus masjid dibuat kebingungan dan bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!